Bocor rekaman terakhir awak kapal Transward Navigator sebelum diserang drone Houti pada Sabtu 22 Juni. Adapun kapal Transward Navigator diserang Houti di Laut Merah Lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Awak kapal itu berteriak ketakutan hingga kalang kabut di dalam kapal. Inilah detik-detik awak kapal Transward Navigator ketakutan lantaran melihat perahu drone Houti. Mulanya, awak kapal itu panik lantaran perahu drone Yaman semakin mendekati kapal mereka. Tak berselang lama, kapal tersebut meledak hingga percikan api bermunculan di dalam Transward Navigator. Seluruh awak kapal berteriak dan kalang kabut menyelamatkan diri. Juru bicara militer gerakan Houti, Yahya Sare'i mengonfirmasi serangan tersebut melalui telegramnya pada Senin 24 Juni. Ia mengatakan Angkatan Laut Bersenjata Yaman berhasil menargetkan dua kapal di Laut Merah menggunakan perahu drone. Adapun dua kapal itu yakni kapal Transward Navigator dan Stolt Sequoia di Laut Merah. Sare'i mengatakan kedua kapal itu menjadi target Houti lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Houti mengklaim kedua kapal itu mengalami kerusakan parah akibat serangan bombardir militan Yaman.